Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi bersama Miss Novi Di channel Miss Belajar Bersama Kali ini kita akan membahas tentang Try of Matematika Kelibatan Persekutuan Terkecil Atau biasa disebut KPK Cara penyelesaian KPK Ada beberapa macam Yang pertama Kalian bisa mencari kelipatannya Yang kedua Kalian bisa mencari dengan Pohon faktor Yang ketiga Kalian bisa mencari dengan Pembagian berkala Yang keempat Yang ini kita akan Bahas yaitu tentang Persengkatan Matematika itu Tidak akan sulit Jika kita menemukan Cara yang tepat Matematika akan Menyenangkan Jika jawabannya Bisa kita temukan Jangan lupa like And share Subscribe Subscribe ya Oke Mencari atau menghitung Kelipatan Persekutuan Terkecil Atau KPK Pada 3 Pada 3 Bilangan Contoh soal Yang pertama Tentukan KPK Dari 6 12 Dan 20 Pilihannya Ataukah A 60 Ataukah B 120 Ataukah C 240 Apakah D 360 Apakah D 360 Yang pertama Kita harus membuat Rak sepatu Atau sepedanya 6 12 20 Atau sepedanya Carilah faktor Pembaiki Dari bilangan prima Yang terkecil Sebelumnya Apa itu bilangan prima ya Bilangan prima Adalah bilangan yang hanya bisa Dibagi dengan bilangan satu Dan bilangan itu sendiri Filosofi bilangan yang hanya bisa diperlukan Filosofi bilangan yang hanya bisa diperlukan Bilangan yang hanya bisa diperlukan 3 3 5 7 11 Filosofi bilangan prima adalah Yang pertama Kita hanya percaya kepada Allah Dan Percaya kepada kekuatan kita sendiri Oke Karena semua bilangan bisa dibagi dua Maka dua diletakkan di sebelah kiri ya Lalu Lalu 6 6 dibagi dua sama dengan 3 Lalu 6 dibagi dua sama dengan 3 Saya bisa diperlukan Karena semua bilangan yang bisa diperlukan Dibagi dua Maka kita tentukan semua Dibagi dua Lalu 20 dibagi dua sama dengan 2 Dan sepuluh Dan sepuluh Karena tidak semua bilangan bisa dibagi dua Maka dua Maka dua diletakkan di sebelah kanan 6 dibagi dua sama dengan 10 dibagi dua sama dengan 5 Yang tidak bisa dibagi ditulis tetap ya Contohnya Contohnya tiga Kita tulis tiga Karena tidak semua bilangan yang bisa dibagi dua sama dengan 5 Dan sepuluh Sudah kita tulis tiga Lalu Tiga dibagi tiga Sama dengan satu Kita tulis di bawahnya Tiga Tiga dibagi tiga Satu lagi Yang tidak bisa dibagi ditulis tetap Lima Lima Ditulis lima ya Setelah itu Setelah itu kita lanjut tulis satu Dan terakhir Supaya menjadi satu 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 Maka dibagi lima Lima dibagi lima Sama dengan Satu Nah jika sudah berakhir Satu Satu Maka kita bisa mencari KPK Dengan mengalihkan semua pembagi yang kanan dan yang kiri KPK Sama dengan Dua Dikali dua Dikali tiga Dan dikali lima Sama dengan Enam Puluh Jadi KPK dari enam Dua belas Dan dua puluh Adalah Enam puluh Wow Mudah bukan Tiga puluh Coba sekarang kerjakan latihan soalnya Carilah KPK dari 14, 8, dan 10 Selamat menikmati Selamat menikmati